Intro Kita ketemu lagi di dalam forum Leadership Moment Kali ini saya akan membahas tentang The Test of a Leader Ujian yang dihadapi oleh setiap pemimpin setiap hari Bagus tidaknya seorang pemimpin memberikan pimpinan Banyak ditentukan oleh sebagus apa dia mengambil keputusan Tiap hari kita diperhadapkan pada keputusan-keputusan yang harus kita ambil Dalam mengambil keputusan itu kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan Mendasari keputusan itu dengan apa Ada enam hal yang ingin saya sajikan dalam video pendek ini Ujian nomor satu Pemimpin diperhadapkan pada pilihan antara Status atau Organisational Outcomes Status adalah kedudukan, adalah posisi Yang membuat kita dihormati oleh orang lain Yang membuat kita mendapatkan privilege-privilege Kemudahan-kemudahan Yang membuat kita bisa merasa bangga Dan memberikan kebanggaan buat keluarga kita Organisational Outcome adalah hasil atau result Untuknya kita dibayar, untuknya kita di-hire, untuknya kita di-recruit oleh organisasi, pelayanan, atau perusahaan ini Nah saya sarankan dan saya harapkan Setiap kita, setiap kali menghadapi dua pilihan ini Akan memilih organisational outcome Atau goal perusahaan, atau goal perusahaan, pelayanan, gereja dibanding status Banyak orang khawatir kehilangan status Tapi tidak khawatir kalau kontribusinya tidak maksimal Ke arah goal yang ingin dicapai oleh perusahaan atau oleh gereja Ujian nomor dua Saudara diperhadapkan pada pilihan apakah memilih image Image adalah pandangan orang terhadap saudara Persepsi orang terhadap saudara Kelihatannya bagus, kelihatannya baik Memilih image atau menjadi orang yang dipercaya Untuk menjadi orang yang dipercaya, saudara perlu menjadi pemimpin yang otentik Yang apa adanya Tidak ditutup-tutupi, tidak dibuat-buat Tidak menyangkali kesalahan, kekeliruan, atau kekurangan Kalau sudah menjadi pemimpin yang otentik Maka orang bisa percaya pada saudara Saya berdoa, saya berharap setiap kali kita diperhadapkan pada pilihan Antara image dan trusted Saudara memilih trusted Dipercaya itu lebih penting daripada jaga image Yang ketiga, dalam mengambil keputusan Sering juga kita diperhadapkan antara populer Menjadi populer, disayangi orang, disukai orang Dengan akuntabilitas Akuntabilitas itu bertanggung jawab Semua yang saya kerjakan, saya bertanggung jawabkan pada orang lain Entah itu bot, atau bos, atau anak buah saya Atau teman-teman saya, atau masyarakat Nah kita diperhadapkan pada pilihan ini Pilihan yang gampang, kita milih Wah lebih senang populer Keren, disayangi orang, dikenal orang Kemana-mana orang ingin foto sama kita Pilihannya dihadapkan pengen populer Atau akuntabilitas, bertanggung jawab Kalau kita hidup dengan akuntabilitas Dengan rasa tanggung jawab Seringkali, walaupun bukan tidak mungkin Tapi seringkali kita tidak bisa sepopuler Seperti orang yang tidak punya akuntabilitas Pilihan yang keempat Yang diperhadapkan pada kita adalah Antara harmoni dan kebenaran Harmoni adalah Tidak ada peda pendapat Tidak ada perdebatan Tidak ada pemikiran lain dalam organisasi kita Banyak pemimpin yang tidak senang dengan Perdebatan, tidak senang dengan peda pendapat Orang-orang yang beda pendapat Disingkirkan semua Orang-orang yang tidak sependapat Ditekan, dikekan pendapatnya Dan segala macam Nah kita punya pilihan Mengizinkan beda pendapat Yang artinya kita bisa mendapatkan kebenaran Atau mementingkan harmoni Dimana semua orang yang beda pendapat Ditekan, disembunyikan, dan dikeluarkan Nah kita sebagai pimpinan Organisasi, perusahaan Punya pilihan ini Milih harmoni Di luar kelihatannya tidak ada konflik Konfliknya dalam hati semua Atau kita milih Kebenaran diungkapkan Betapapun sakitnya Kita perlu tahu kebenaran itu Yang nomor lima Pilihan yang dihadapi pemimpin adalah Antara stabilitas Dengan inovasi Banyak pemimpin memilih Stabilitas Tidak ada ombak Tidak ada goncangan Semua jalan baik Jalan rutin Pemimpin-pemimpin yang berkembang Pemimpin-pemimpin yang berhasil Memilih inovasi Memilih perubahan Memilih discovery Memilih learning Daripada stabilitas Kalau kita Kalau kita Mengandalkan stabilitas Senantiasa Kita tidak bisa berlayar Di laut lepas Kita tidak bisa menemukan Pulau baru Benua baru Kita tidak bisa masuk Dalam inovasi-inovasi yang baru Pada ujungnya Lima tahun lagi Organisasi Gereja Pelayanan Perusahaan kita Menjadi Tidak relevan lagi Yang terakhir Yang nomor enam Pilihan yang kita hadapi Adalah Antara Security Rasa aman Dengan Empowerment Kalau kita Mau secure Aman Jaminan Kedepan Tidak ada Kejolak apa-apa Sampai tua Terjamin semua Maka kita Tidak empower orang Karena Kalau kita empower orang Kita serahkan Sebagian power kita Kepada orang lain Maka tidak ada jaminan Masa depan kita Akan Aman Nyaman Seperti yang ada Sekarang hari ini Enam ujian ini Kita hadapi Setiap hari Mungkin tidak bersama-sama Tapi tiap hari Kita mengambil Keputusan untuk Perusahaan Untuk keluarga Untuk organisasi Untuk gereja Kita dihadapkan Pada pilihan Pilihan ini Ini adalah ujian Apakah sodara Seorang pemimpin Yang baik Yang berdampak Yang hebat Atau Pemimpin Karbitan Yang pertama Sodara memilih Antara Status Atau Alkham Kedudukan Posisi Atau Hasil nyata Yang kedua Sodara memilih Antara Image Pandangan Orang Diluar Keliatannya Bagus Atau Menjadi pemimpin Yang otentik Dipercaya Pilih mana Yang ketiga Pilihannya Apakah memilih Lebih populer Disayangi orang Dinantikan orang Banyak pengikutnya Atau yang Akuntabilitas Yang punya tanggung jawab Yang keempat Apakah memilih Harmoni Keliatannya di luarnya Peaceful Damai Tidak ada Penda pendapat Atau memilih Kebenaran Apapun itu Betapapun Sakitnya Harus Diungkapkan Yang kelima Milih Stabilitas Tidak ada Ombak Tidak ada Goncangan Tenang-tenang Perusahaannya Gerejanya Atau memilih Inovasi Perubahan Discovery Learning Belajar Bertumbuh Berkembang Dengan hal-hal Yang baru Yang nomor 6 Apakah Sedolah memilih Security Rasa aman Atau memilih Empowerment Membangkitkan Pemimpin-pemimpin Lain Untuk masa Yang akan Datang Jika Saudara Ada pertanyaan Silahkan Menulis Di kolom Komentar Di bawah Ini Atau Menulis Email Kepada kami Jika Saudara Menerima Manfaat Daripada Video-video Leadership Ini Silahkan Subscribe Channel Youtube Ini Terima Kasih Terima Terima Terima